Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel keluarga misterius Di kesempatan kali ini saya Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Rumah Bekas Aborsi Cerita ini ditulis selakun facebook bernama Ruby Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung Bisa kunjungi link yang sudah saya ketatakan di kolom deskripsi Bagaimana dan seperti apa kelengkapan ceritanya Tentunya tahu selama-lama Langsung saja kita masuk ke ceritanya Pengalaman mistis ini berawal saat kakak sepupuku Atau anaknya budeku Sebut saja namanya Mbak Anik Berencana akan membeli sebuah rumah yang letaknya masih di area kota tempat tinggal kami Tanda beserta rumah yang besar dan luas Itu dijual dengan harga yang terbilang murah Makanya Mbak ku tersebut tertarik untuk membelinya Saat akhir pekan tiba Si pemilik rumah dengan Mbak ku berjanji ketemuan di rumah yang akan dijual Untuk melihat-lihat isi rumahnya Dan Mbak ku itu mengajakku untuk menemaninya Melihat rumah yang akan dibelinya itu Kita berangkat di jam sesuai kesepakatan Sesampainya di depan rumah itu Mbak Anik celinggukan melihat sekelilingnya Untuk mencari sepemilik rumah Dia menelpon si pemilik menanyakan keberdadaannya Saat Mbak Anik tidak menemukan orang yang punya rumah itu berada di sana Si pemilik rumah menyuruh Mbak ku untuk masuk Melihat isi rumah terlebih dahulu Karena si pemilik izin datang gak terlambat Karena ada urusan mendadak Dia mengatakan kalau pintunya tidak dikunci Oke lah Akhirnya kami buka pintu dan masuk Ketika aku mulai melangkahkan kakiku Masuk ke dalam rumah itu Aku merasakan ada yang tidak beres di dalam rumah itu Aura negatifnya sangat pekat Aku mengerenjitkan kening dan mencari tahu Apa yang tidak beres Tapi belum ketemu Kemudian Mbak Anik membuka setiap jendela Supaya angin dan sinar matahari bisa masuk Ketika angin mulai berembus mengalir Memenuhi semua isi ruangan rumah itu Ada bau darah menyeruak dari arah Dapur dan kamar mandi Untuk bangunan rumahnya kotak namun luas Jadi dari ruang tamu Kami bisa melihat dapur dan kamar mandi Yang hanya berpisah oleh sekat sedikit tembok Dan tira yang membentang menutupi dapur dan kamar mandi itu Sambil melihat-lihat sekeliling Bani mengajakku bicara panjang lebar Mengomentari setiap sudut rumah itu Tetapi aku tidak fokus kepada calotainya Tak lama setelah itu Baku izin keluar sebentar untuk melihat area teras Jadilah aku sendirian di dalam rumah itu Pandanganku saat itu hanya tertuju kepada dapur dan kamar mandi Lalu dengan pelan dan hati-hati Aku langkahkan kakiku lurus menuju dapur Suasana rumah begitu sunyi dan sepi Senyap Hanya terdengar desiran angin yang sedikit mampu menyebabkan tirai dapur Aku menghentikan langkahku Tepat di depan tirai dapur itu Masih sunyi Hingga aku bisa mendengar suara nafasku Yang mulai terdengar tidak beraturan Tanganku gemetar meraih ujung tirai Aku ragu hendak menyebabkan tirai itu Untuk melihat di si dapur Juga merasa tidak siap dengan hal mengejutkan Ia mungkin akan terlihat di area dapur itu Tapi aku penasaran Aku berhitung dalam hati Oke Dalam hitungan ketiga Akan kubuka tirainya Akhirnya Dengan pelan kusibak tirai itu Kubuka secukupnya untuk sepasang mataku Supaya bisa mengintip di dalam ruang itu Dan Banyak pasang mata anak-anak kecil di area dapur Dan kamar mandi menatap kepadaku Di kamar mandi Tepatnya di toilet anak-anak kecil dengan umur yang berbeda Wakil-laki dan perempuan Ada palita juga dan bayi Semua berkumpul di situ Badan mereka lusur juga pelepotan darah Bagi wanyir darah mencucuk hidungku Dengan tajam Pemandangan yang menjijikan tapi juga memilukan Mataku terbelalak melihat pemandangan itu Kututup mulutku yang menganga Dan telapak tanganku yang satunya Dengan segera Aku berbalik arah hendak lari Dan Ah Mbak Ani Pegiku Kaget melihat Mbak Ani yang sudah ada tepat di belakangku Entah sejak kapan Apakah ini Bayi-bayi yang mati karena borsi Ya Anak-anak kecil ini Tapi Siapa yang melakukannya Apakah Si pemilik rumah Di dapur inilah mereka dikuburkan Lenda dapur ini tertutup keramek Terlihat masih baru dipasang Apakah keramek ini dipasang dengan tujuan Untuk menghilangkan jejak Bayi-bayi yang dikuburkan Baya borsi itu juga ada yang dibuang di toilet Natalia Kok kamu terlihat tegang gitu Tanya Mbakku dengan menyelidik Kenapa Tanyanya lagi Aku hanya nggele Tiba-tiba seorang perempuan masuk ke rumah dan mengambil kami Wanita setengah tua Memakai tank top dan celana ketat sangat pendek Terlihat seksi Apa ini Pemilik rumahnya Hei Tante Fanny Akhirnya datang juga Siapa Mbak Ani Di belakangnya ada seorang pemuda Sekitar umur 20an Membuntuti orang yang akhirnya orang itu ketahui Bernama Tante Fanny Mbakku menoleh sebentar ke arahku dan berbisik Eh Itu pacarnya Tante Fanny Begitu katanya Ah Masa sih Batinku Tante Fanny itu yang kulihat umurnya sekitaran 40-45an Dan pacarnya masih muda banget Gila Gimana Dek Ani Suka dengan rumahnya Ini murah banget loh Dek Bayar uang muka dulu juga gak apa-apa Selebihnya nyicil Yang penting laku rumahnya Dek Karena sudah lama tidak laku-laku Kata Tante Fanny Aku melihat Aku melihat Ruang jimat itu berupa seorang wanita cantik Bergaun pink Tetapi Bayi-bayi yang kulihat di dapur dan kamar mandi itu Tetapi Mbak Ani tidak percaya Dengan halal yang berbisik Dengan halal yang berbau mistis seperti itu Dua minggu kemudian Dia sudah menempati rumah itu beserta suaminya Suatu malam Ada orang yang menggedor-gedor pintu rumahku dengan kencang Aku kaget juga takut Siapa yang menggedor malam-malam begini Siapa? Tanyaku Aku nak Bukain pintu buruan Suara Mbak Ani terdengar panik di luar sana Kubuka pintu Dan kulihat ratu aja Mbak Ani Ketakutan dengan bibirnya yang terlihat pucat Mbak Kenapa? Tanyaku sambil mempersilahkan yang masuk Aku tidur di sini ya nak Tolong malam ini aja ya Katanya memohon Loh Suamimu kemana Mbak? Tanyaku Dia lembur Pulang besok pagi Nanti kubungi dia Kalau aku tidur di rumahmu Katanya memohon Kubimbing mbakku itu Untuk duduk di ruang tamu Kusuguhkan teh hangat Supaya kepanikannya reda Mbak Sebenarnya ada apa toh? Tanyaku hati-hati Mbak Ani menyeruput sedikit teh hangat Yang digenggamnya Lalu dengan bibir bergetar Dia menjawab lirik Ada Suara bayi menangis Di Di dapur nak Suaranya sangat pilu terdengar Lalu disusul suara anak kecil Menggerang dan berteriak Ketika aku cek dapur Di sana dapurku sudah Sudah tak beraturan Padahal tadinya rapi Aku tersentak kaget Juga di hari-hari sebelumnya Nak Saat aku mandi Ada suara anak kecil Tertawa cekikikan Saat itu kan Ku nyalakan shower Ketika shower menyala Suara cekikikan itu Terdengar jelas Tapi saat sore itu Ku matikan Suara itu hilang Aku sudah menceritakan Alini kepada suamiku Tapi dia berusaha Saya meyakinkanku Kalau itu hanya Halusinasiku saja Aku berpikir keras Bagaimana caranya Untuk membuktikan Kepada mbakku Kalau memang benar Ada banyak janin Yang dikubur Di dapur rumah itu Ya Aku harus menemui Dan bertanya Kepada Tante Fanny Selaku pemilik rumah Yang sebelumnya Akanku lakukan Oke lah Akhirnya esok di sore Harinya Aku ajak mbakku itu Berkunjung ke rumah Tante Fanny Aku juga tidak terima Kalau semua apa Yang kulihat Dianggapannya Ngarang cerita Dan hasil Dari kekaluan Yakiki Jadi semua Perlu dibuktikan Nak Masa kita Mau bertanya Tentang hal pribadi Kepada Tante Fanny Kan gak enak Gerutu mbak Ani Dia rupanya Tidak yakin Dengan ideku Serahkan kepada aku mbak Aku Hanya ingin Mbak Adik Mengetahui sendiri Kalau apa yang Kulihat itu benar Kataku Sambil bersiap-siap Untuk berangkat Gak cukup Kalau mbak kemarin Hanya mengatakan Syukuran bagi-bagi Nasi Saat mengundi rumah itu Perlu da'ah khusus mbak Supaya mbak gak diganggu Kataku Menjelaskan Panjang lebar Mbak juga Jangan asal tergiur Karena harga rumahnya mbak Kataku menambah Dan mbak Ani Kayaknya menuduk saja Kami duduk bertiga Di ruang tamu Di rumahnya Tante Fanny Seperti yang sudah-sudah Nita tetua Berpakaian super minim Saat menemui tamu Gak sopan amat Ada apa Jeng-jeng cantik ini Ingin menemuiku Tanyanya Rama Sambil menyelangkan kakinya Lalu menyalakan Sepedang rokok Di tangannya Menyedot rokok itu Dan mengembuskan Asapnya ke udara Terlihat menikmati Tante Baku ini digangguin Arwahnya bayi Dan anak-anak yang berada Di dapur Dan kamar mandi Sekarang katakan Sudah berapa janin Yang tante gugurkan Di tempat itu Tante mau mencoba Menipu kami Dengan cara menjual Murah rumah itu ya Padahal tante menjualnya Karena capek Diteror oleh mereka kan Kalau tante gak jujur Baku membatalkan Pembeli rumah itu Kau masih bayar TP-nya saja kan Belum sampai mencicil Tanyaku pelan Dan sopan Tapi Sanggup membuat Tante Fanny Terperangah mendengarnya Nah Sudahlah Bising baku Sambil mencolek-colek Tanganku Tapi Kubebaskan tangannya Tante Fanny Terlihat kelabakan Dia diam sejenak Sebelum akhirnya Menjawab Pertanyaanku Yang mencecarnya itu Aku membunuh Bayi-bayiku Dengan tanganku Setiri Karena aku Menyayangi mereka Katanya Liri Sambil menunduh Mbak Ani Terkeju Mendengar pengakuan Tante Fanny Sudah berapa Janin Yang tante gugurkan Tanyaku Menyelidik Karena yang kulihat Ada sekitar Lima atau enam bayi Aku lupa Jeng Tapi lebih dari dua Katanya Entah dia memang lupa Atau tidak mengakui Entahlah Dikubur di dapur ya Juga dibawang di toilet Tante Fanny Hanya menunduh Aku tidak punya pilihan Jeng Suamiku bekerja Di luar negeri Bertahun-tahun Lalu aku gilaf Menjalin hubungan Dengan Dengan Romi Pemuda yang biasanya Nongkrong Di tempat karaokeku Diceritakan Bahwa suami Tante Fanny Diga tahun yang lalu Pergi bekerja Ke Malaysia Tetapi dengan Progresi legal Terpaksa Dia meninggalkan Istri dan kedua Anaknya Untuk nekat Pergi ke Malaysia Melalui jalan Tikus Karena terlilih Tutang Suami Tante Fanny Mendapat nasib Yang memujur Di Malaysia Dengan bekerja Menjadi pekerja Proyek Di sana Melalui temannya Sebagai perantara Dan dia tidak Pernah terlambat Memberi uang Setiap bulannya Kepada istrinya itu Nafkah Lahirian Tante Fanny Dapatkan Dengan cukup Bahkan lebih Bisa membayar Hutang Mereka Bahkan bisa Membeli mobil Dan merenovasi Rumah dalam Waktu singkat Tetapi Tidak dengan Nafkah batin Dia kurang Perhatian Dan kasih sayang Dari suaminya Juga jarang Sekali Menghubungi Istrinya Untuk sekedar Bertanya kabar Apalagi Mengobrol Kemudian Teman Tante Fanny Yang bernama Rosa Mengajaknya Untuk mengunjungi Tempat tiburan Malam Sekedar Untuk Menghilangkan Penat Karena bosan Di rumah Akhirnya Tante Fanny Mengiakan Ajakan Temannya Tersebut Yang ternyata Pergi Ke sebuah Tempat Karoke Awalnya Tante Fanny Canggung Dengan suasana Tempat Karoke Yang berisik Karena Luran musik Disco Yang membekakan Telinganya Juga Berbawa Asap rokok Dan gelas Serta minuman Keras Yang Beserakan Membuatnya Mual Banyak Para wanita Berpakaian Minim Dan Menantang Berjoket Berusaha Membuat Kaum Adam Membokingnya Di beberapa Sudut Terdapat Pasangan Bukan Mukhrimnya Bercumbu Dengan Mesra Ayolah Fanny Bersenang Senang lah Kita dulu Sering ke tempat Ini kan Tante Fanny Hanya Tersenyum Kecut Hai Mami Rosa Cantik Banget Malam Ini Sedang Bersama Siapa Mam Tanya Seorang Pemuda Sambil Meranggul Tante Rosa Pemuda Maskulin Melihat Tante Fanny Yang sedang Duduk Di hadapannya Menatap Dari Atas Ke bawah Halo Romy Babi Sugar Paling Imut Kenalin Temanku Fanny Dekatin Dong Sayang Tajir Tante Kesepian Bikin Enak Uang Mengalir Bisik Rosa Ke Telinga Romy Kemudian Romy Hanya Manggut Manggut Sambil Menyungkingkan Senyum Di Bibirnya Tak Lama Setelah Pertemuan Pertemuan Itu Tante Fanny Berhasil Romy Taklukan Permodal Kerap Mendekati Fanny Super Perhatian Ditambah Dengan Penampilan Maco Sebagai Umpan Andalan Si Brondo Romy 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 Baby Sugar Class Master Bekas Biaraan Rosa Itu Tante Fanny Akhirnya Kepenjut Juga Dan Si Romy Semakin Berani Melangkah Dia Jadi Sering Bertandang Ke Rumah Tante Fanny Tidak Malu Ataupun Segan Lagi Berciuman Dan Bermesraan Di Depan Anak Tante Fanny Percintaan Itu Akhirnya Berujung Keraja Lagi Dan Lagi Dengan Dali Ingin Memberikan Kepuasan Batin Si Romy Terus Meluncurkan Rayuan Mautnya Ingin Kata-kata Yang Buat Tante Fanny Terlena Dan Mabuk Kepayang Wah Mengalir Kerekening Si Romy Tentu Saja Dari Tante Fanny Sama Tante Aja Loh Ya Awas Kalau Mendua Itu Laca Dari Si Tante Dikirim Ke WhatsApp Romy Sambil Mengirim Screenshot Bukti Transuran Sayang Ya Pastilah Kustia Aku Benar-benar Mencintaimu Terima kasih Balas Si Romy Gublok Kenapa Fanny Sampai Hamil Ah Kau Ini Bikin Masalah Saja Si Rom Bentak Rosa Kepada Romy Saat Romy Menemui Rosa Karena Kebingungan Dengan Kabar Kambilan Fanny Ya Maaf Sayang Ya Habis Gimana Lagi Sudah Terlanjur Bocor Di Dalam Tolong Kan Kamu Juga Menikmati Uang Dariku Wah Yang Setiap Bulannya Ditransversify Ini Kepada Itu Kan Alah Kau Ini Rom Jujur Saja Kau Sengaja Bocor Di Dalam Kan Keenakan Ya Munafi Kau Dasar Kadal Kata Rosa Geram Sambil Mencubit Lengan Si Romy Aduh Sakit Ayang Kau Tega Cubit Aku Ntar Gak Kasih Uang Gratis Lagi Beneran Aku Hilaf Bukan Sengaja Tuyang Kata Romy Sambil Meringis Kesakitan Rosa Masih Cemberu Dan Memalingkan Mukanya Sayang Hanya Kamu Yang Paling Aku Cinta Kamu Lebih Cantik Dan Lebih Hot Daripada Feni Ayolah Tolong Aku Rosa Berdeca Kemudian Merogot Tasnya Dan Meluarkan Satu Pak Obat Berubah Pil Lalu Memberikannya Kepada Si Romy Kasih Menung Ini Kepada Si Feni Muduan Samperin Dia Sekarang Lalu Romy Segera Meluncur Ke Rumah Feni Muntah Lagi Sayang Banyak Romy Di depan Pindu Toilet Di Rumah Feni Gak Berapa Lama Kemudian Luarlah Tanda Feni Dari Toilet Sambil Megangi Perutnya Ia Masih Mual Romy Memperhatikan Tubuh Feni Yang berubah Jadi Lebih Padat Berisi Karena Tengah Mil Muda Dan Itu Membuat Si Romy Menjadi Gerah Ingin Mengajaknya Berdua Di Dalam Kamar Gimana Rom Aku Gak Mau Perut Kepuncit Nanti Apa Kata Tetangga Tanya Tante Feni Resah Sambil Menahi Pakaiannya Nih Tante Minum Bil Ini Dijamin Tok Cer Tapi Tolong Sayang Itu Tadi Aku Beli Mahal Lagi Harganya Ah Kau Mau Minta Uang Lagi Seminggu Yang Lalu Sudah Aku Beri Banyak Kan Tambahin Lawangnya Sayang Masa Sama Yang Sendiri Pelit Yaudah Nih Kata Tante Feni Sambil Menyodorkan Uang Kepada Romi Yang Dia Ambil Dari Dompet Yaudah Makasih Sayang Aku Pulang Dulu Ya Kata Romi Kemudian Sambil Merapikan Pakaian Dan Rambutnya Yang Acak Acakan Ia Mengecub Dahi Feni Kemudian Melangkah Keluar Dari Rumahnya Beberapa Waktu Setelah Kepergian Romi Tante Feni Saat Itu Masih Tetap Berbaring Di Kamarnya Merasakan Nyeri Di Perutnya Di Bagian Bawah Yang Semakin Lama Semakin Sakit Keringat Dingin Memenuhi Tubuhnya Bibirnya Terus Medesis Karena Menanda Sesakit Yang Tak Terkira Di Tengah Kelapan Malam Dengan Berjalan Tertati Dia Menuju Ke Toilet Mungkin Janinnya Akan Tante Feni Duduk Di Toilet Sambil Memijat Pelan Berutnya Dibukanya Pahanya Agar Melebar Di Keningan Malam Tertingar Liri Suaranya Mengejan Mengambil Nafas Jenak Kemudian Mengejan Lagi Setetes Darah Menitik Di Lubang Toilet Sakit Yang Dia Rasakan Semakin Tak Karuhan Darah Menjadi Beberapa Tetes Yang Mengalir Yang Kemudian Semakin Lama Menjadi Semakin Deras Kemudian Disusul Songgok Janin Jatuh Kedalam Toilet Berbentuk Kembalan Daging Berselimutkan Darah Tante Feni Bernafas Legah Dia Mengelap Keringatnya Lalu Segera Menyirem Toilet Berisi Janin Itu Dengan Air Janin Itu Pun Tenggelam Di Dalam Toilet Masalah Selesai Gumam nya Dia Dengan Melangkah Pelan Kembali Menuju Ke Kamarnya Kemudian Duduk Di Tepi Ranjang Meripon Sel Dan Mengirim Pesan Lewat Whatsapp Sudah Beres Rom Apakah Benar Sudah Selesai Tante Feni Tidak Bangkit Dari Ranjang Pagi Itu Dianya Berbaring Di Kamarnya Untuk Beristirahat Semua Pekerjaan Rumah Sudah Dilakukan ART Begitu Pula Sadia Lapar Ata Butuh Sesuatu Tinggal Telepon Si ART Dan Semua Yang Dibutuhkan Akan Terpenuhi Tetapi Perasanya Tidak Bisa Tenang Karena Romi Belum Membalas Chatnya Dari Semalam Hingga Aris Sudah Menjelang Siang Begini Gih Kemana Nih Orang Gumamnya Sambil Memencet Nomor Rosa Untuk Bertanya Dimana Si Romi Dengan Cara Menelpon Temannya Itu Siapa Tahu Si Rosa Tahu Keberadaan Si Bebi Sugar Maco Itu Telepon Diterima Tetapi Bukan Jawabannya Didengar Tante Fanny Melainkan Suara Kikikan Dari Seorang Pria Dan Wanita Diringi Suara Tentuman Musik Dan Dut Koblo Rupanya Kedua Orang Yang Sedang Ditelepon Tengah Mabuk Karena Miras Terdengar Dari Caranya Membalas Telepon Dari Tante Fanny Itu Seperti Suara Romy Dan Rosa Kata Tante Fanny Dalam Ati Kemudian Dia Menyalakan GPS Untuk Mencari Tahu Dimana Posisi Rosa Sekarang Dan GPS Menunjukkan Kalau Rosa Ada Di Rumahnya Bersama Romy Ngapain Mereka Tante Fanny Bangkit Dari Rangjangnya Dengan Pelan Karena Perutnya Masih Merasakan Sakit Berganti Pakaian Lalu Meminta Sopir Untuk Mengantarnya Ke Rumah Rosa Hati Dan Fikirannya Sudah Berkecamuk Takkaruan Marah Dan Cemas Karena Prihal Romy Kekasnya Itu Setiba Di Rumah Rosa Tante Fanny Langsung Menyelonok Masuk Karena Ternyata Pintu Rumah Rosa Tidak Dikunci Dia Langsung Menuju Kesumber Bunyi Yaitu Di Kamar Rosa Matanya Terbelalak Tak Percaya Saat Dia Melihat Disana Berbaring Dua Orang Yang Tubuhnya Hanya Dibalut Satu Selimut Dalam Keadaan Setengah Sadar Karena Pengaruh Alkohol Pakaian Mereka Berserahkan Di Lantai Begitu Juga Dengan Botol Dan Gelas Bekas Minuman Keras Romy Dan Rosa Tak Kala Terkejut Karena Melihat Fanny Yang Tiba Tiba Sudah Berdiri Di Depan Mereka Segera Romy Memakai Pakaiannya Lalu Bangkit Dari Tempat Tidur Dengan Semboyongan Dan Mengampiri Fanny Sambil Bilang Sayang Ini Tidak Seperti Yang Kau Lihat Segera Fanny Memalingkan Mukanya Berbalik Ara Dan Pergi Keluar Dari Rumah Rosa Sambil Terisak Dengan Tidak Berkata Apapun Lagi Bodohnya Aku Dengan Mudahnya Percaya Dan Mencintai Romy Begitu Katanya Bisalah Selah Isak Tangisnya Dalam Kurun Waktu Seminggu Kemudian Keadaan Tubuh Tante Fanny Sudah Pulih Dia Sudah Memutuskan Hubungannya Dengan Romy Juga Rosa Tapi Karena Sakit Hatinya Yang Tidak Kunjung Sembuh Dia Kerap Pergi Kebar Untuk Menghibur Diri Dengan Minum Dan Merokok Di Bar Dengan Diantar Sopirnya Di Suatu Malam Tante Fanny Keluar Dari Bar Dalam Keadaan Mabuk Berat Sopirnya Memapanya Masuk Kedalam Mobil Dan Mengantarnya Pulang Nyonya Sudah Sampai Rumah Nyonya Bisa Turun Biar Kupanggilkan Bibi Untuk Mapa Nyonya Ke Kamar Kata Sopir Dengan Sopan Pak Sopir Kayaknya Aku Sudah Tidak Bisa Jalan Lagi Gendong Aku Sampai Ke Kamar Ya Apa Maaf Nyonya Saya Tidak Berani Eh Ini Perintah Majikan Atau Aku Pecat Mau Jangan Di Pecat Nyonya Yaudah Ayo Tante Fanny Mendekat Dada Bidang Pak Sopir Lalu Pak Sopir Dengan Canggung Bopong Sampai Ke Kamarnya Hati Pak Sopir Bergesir Pelan Saat Mengendong Tubuh Tante Fanny Tetapi Segera Menepis Perasaan Itu Segera Dibaringkan Tubuh Itu Ketika Sudah Sampai Di Kamar Lalu Pak Sopir Bergegas Berdiri Untuk Beranjak Pergi Tetapi Tangan Tante Fanny Menahannya Supaya Dia Tidak Pergi Temani Aku Ini Perintah Pak Sopir Hanya Menelan Luda Dan Menggaru Kepalanya Yang Tidak Gatal Dan Ikut Tambah Bayaran Kamu Sedang Butuk Uang Karena Anakmu Mau Masuk Daftar Kesem Makan Tapi Berikan Yang Kumau Ya Seakan Sudah Mengerti Apa Yang Dienginkan Sama Jikan Segera Pak Sopir Melaksanakan Tugasnya Dengan Sempurna Hubungan Itu Terus Berlanjut Bahkan Semakin Menjadi Jadi Ya Siapa Yang Bisa Menolah Ketika Kucing Ditawari Pindang Apalagi Kedahan Si Kucing Jauh Dari Keluarga Terutama Jauh Dari Istrinya Jarang Pula Kampung Pula Jadi Si Kucing Laparan Banget Ingin Memakan Pindang Pindang Halal Atau Tidak Halal Digasak Saja Dengan Gaspol Yang Penting Hingga Beberapa Bulan Kemudian Tante Fanny Telat Datang Bulannya Tapi Itu Tidak Masalah Baginya Dia Baikannya Dosa Dan Rasa Bersalah Karena Sudah Berbudak Nafsu Makanya Dia Kembali Meminum Pil Peluntur Kandungan Yang Dulu Pernah Dia Minum Itu Mas Karyo Buruan Letakkan Kain Di Bawah Perutku Sini Untuk Penandat Darahnya Perintah Tante Fanny Kepada Sopirnya Dia Sudah Merebakkan Dirinya Di Atas Ranjang Sambil Meringis Kesakitan Karena Obat Peluntur Kandungan Itu Sudah Bereaksi Terlihat Diringat Bercucuran Di Dainya Sopirnya Terlihat Gugup Dan Tegang Dengan Tangan Gemetar Diletak Kain Bersih Dan Lebar Di Bawah Perut Tante Fanny Aduh Mas Karyo Sakit Rinti Tante Fanny Sambil Meremas Lengan Pak Sopir Dengan Kencang Tante Fanny Menggigit Bibirnya Sendiri Karena Kesakitan Yang Meneranya Nyonya Harusnya Jangan Dikuguri Nyonya Dosa Diam Siapa Juga Yang Mau Melahirin Dan Piharaan Anak Bu Ini Karyo Mau Ngatur Aku Kau Sudah Bantu Aku Aja Bentar Lagi Janik Ini Mau Keluar Kayaknya Tadi Sudah Diletakkan Berlapis Lapis Kan Iya Nyonya Sudah Janin Seukuran Dua ruas Jari Keluar Dari Rahim Tante Fanny Pas Sopir Segera Membungkus Janin Itu Dengan Kain Mori Nyonya Mau Dikubur Dimana Bayi Ini Tanyanya Setelah Selesai Membungkus Janin Itu Disamping Kemar Mandi Karena Ada Tanah Sepetak Kubur Dari Situ Pastikan Tidak Ada Yang Mengetahui Termasuk Bibi BTW Tanah Sepetak Di Sambing Kamar Mandi Itu Memang Dulunya Berupa Tanah Sepetak Dipakai Untuk Manam Bunga Ias Sudah Dibangun Menjadi Ruang Makan Dan Dapur Saat Rumah Rumah Dijual Ke Kakak Subuk Dua Janin Telah Digubur Di Rumah Itu Tidak Ada Yang Mengetahui Aktivitas Pas Sopir Menggali Tanah Di Malam Itu Kecuali Sepasang Sorot Mata Yang Tajam Menatap Nya Dari Dalam Kaca Kamar Mandi Sepasang Mata Bojak Kecil Sopir Pribadi Bernama Karyo Itu Berhenti Sejenak Dari Aktivitasnya Menggali Tanah Karena Merasa Bulkuduknya Tiba-tiba Bertiri Dia Kemudian Bergidik Sambil Mengusap Tengguknya Itu Lalu Menoleh Ke Belakang Dan Ke Kanan Kiri Karena Merasa Ada Yang Mengawasinya Pasti Aman Ini Tengah Malam Dan Semua Orang Sudah Tidur Gumam Untuk Menenangkan Dirinya Sendiri Namun Wajahnya Tetap Terlihat Cemas Dengan Sesegera Mungkin Ia Mempercepat Mengubur Janin Itu Nafasnya Tidak Beraturan Karena Ketakutan Yang Semakin Melandanya Geningan Malam Menjadi Saksi Terguburnya Janin Malang Itu Di Tempat Yang Sebenarnya Tidak Layak Untuk Memakamkan Seorang Tiba-tiba Terdengar Pintu Kamar Madi Di Belakangnya Yang Terlihat Digerakan Seseorang Dari Dalam Karyo Kaget Dan Menoleh Arah Pintu Kamar Madi Itu Pintu Digerakan Lagi Karyo Berdiri Dan Mengamata Mati Pintu Kamar Madi Itu Dilihatnya Bahwa Pintunya Terlihat Tetap Tertutup Lampu Di Dalam Kamar Madi Juga Mati Alias Menyala Berarti Tidak Ada Orang Di Dalam Gumam Siapa Disitu Tanya Karyo Terdengar Gugup Karena Takut Bibi Kok Di Dalam Tidak Ada Jawaban Dari Dalam Kamar Mandi Dan Tiba Tiba Hei Karyo Ngapain Malam Malam Disini Karyo Terperanjat Dan Menoleh Kara Yang Memanggilnya Itu Pucu Buset Bibi Begin Kaket Aja Kamu Ngapain Bawa Pacul Tanya Bibi Menyelidik Mau Berkebun Lu Tengah Malam Kini Tidak Bi Ini Aku Habismu Buru Bangke Kucing Nemu Di Depan Gerbang Sana Kena Racun Kayaknya Bi Bibi Ngapain Tengah Malam Bangun Kepo Lu Mau Pipis Ikut Kata Bibi Sewat Sambil Berjalan Ke Hara Kamar Mandi Menyalahkan Lampu Kamar Mandi Dan Masuk Tidak Ada Orang Di Kamar Mandi Sebelum Bibi Masuk Jadi Jadi yang Menggerakkan Pintu Tadi Siapa Kuma Kuma Karyo Dia Bergedik Lagi Sambil Berjalan Meninggalkan Tempat Itu Mi Kenalin Ini Teman JJ Kami Mau Ngerjain Tugas Bersama Di Rumah Boleh Ya Mi Tanya JJ Anak Tanto Fanny Yang Sudah Menempuh Pendidikan Di Universitas Dia Pulang Ke Rumah Sambil Membawa Teman Prianya Untuk Mengerjakan Tugas Kelompok Tanto Fanny Memperhatikan Penampilan Pria Muda Itu Sepertinya Bukan Orang Kaya Teman Apa Pacarmu Cie Tanya Tante Keanaknya Itu Teman Biasa Mi Yaudah Silahkan Masuk Sekarang Sebentar Lagi Kita Makan Malam Bersama Ya Ajak Teman Mu Itu Untuk Makan Juga Ya Cie JJ Mengiakan Ajakan Maminya Itu Pria Muda Yang Bernama Jonas Itu Berpenampilan Sederhana Namun Postur Tinggi Degap Dan Wajah Manisnya Membuat Tante Fanny Tertarik Padanya Oleh Karena Itu Tante Bertanya Banyakal Kepada JJ Pria Jonas JJ Menceritakan Bahwa Jonas Itu Kesulitan Dalam Biaya Kuliahnya Dia Meranggap Menjadi Salah Seproduk Kecantikan Baru Waktu Untuk Menambah Penghasilannya Itu Pun Masih Belum Cukup Untuk Biaya Sewa Kos Bulan Ini Saja Dia Belum Membayar Kos Padahal Ini Sudah Akhir Bulan Pria Muda Itu Ngekos Karena Rumahnya Jauh Dari Kota Eh Tawar yang Tinggal Di rumah Kita Aja Cik Tuh Banyak Kamar Kosong Kasian Dia Tidak Bisa Bayar Kos Itu Amal Kan Cik Kata Tante Fanny Menawarkan Kebaikannya Singkat Cerita Pria Muda Bernama Jonas Itu Tinggal Di rumah Alih-alih Menolong Pria Muda Itu Si Tante Memberinya Makan Dan Fasilitas Rumah Gratis Juga Sering Memberinya Uang Saku Pria Muda Itu Menganggap Tante Fanny Seperti Tantanya Sendiri Dia Merasa Berhutang Budi Kepada Si Tante Dan Berjanji Akan Membalas Kebaikan Tante Fanny Sudahlah Cuk Gak Usah Merasa Hutang Budi Begitu Yang Penting Jangan Siasih Akan Pertolong Tante Kamu Harus Membuktikan Kepada Tante Bahwa Kamu Bisa Berprestasi Dan Berhasil Lulus Dengan Nilai Bagus Kata Tante Fanny Sambil Memegang Tangan Jiju Di Suatu Sore Saat Mereka Sedang Duduk Di Bangku Teras Jum Merasa Gugup Dan Risi Saat Tangan Tante Fanny Mengenggam Tangannya Dan Mengelus Pelan Ada Sebuah Perasaan Ane Di Dalam Matinya Ya Walaupun Dia Menganggap Wanita Itu Adalah Tantanya Tetapi Tetap Saja Kenyatanya Tidak Ada Hubungan Darah Di Antaranya Segera Si Jou Menopis Perasaan Ane Itu Ya Tante Jou Janji Akan Memenuhi Apa Yang Tante Katakan Setahun Lagi Jou Sudah Lulus Kota Jawab Si Jou Sambil Tersenyum Ah Si Jou Sungguh Merasa Seperti Cinderella Yang Bertemu Dengan Ibu Peri Si Penolong Padahal Ibu Peri Itu Punya Niat Gudang Di Balik Batu Ingin Menjadikan Si Jou Pacarnya Dan Menuruti Apapun Yang Diinginkan Si Tante Jou Jam Segini Baru Pulang Tanya Tante Di Suatu Malam Mengagetkan Si Jou Yang Tengah Ada Di Dapur Saat Itu Untuk Mengambil Air Minum Tas Berisi Produk Kosmetik Masih Digentong Di Punggung Eh Tante Iya Nitan Jou Baru Keliling Tuku Untuk Kun Suple Kosmetik Yang Sudah Habis Jawab Si Jou Sambil Menoleh Ke Ara Tante Feni Adu Si Tante Bertiri Di Dapur Dengan Berpakaian Seksi Terlihat Tegukan Tubuh Si Tante Dan Kulitnya Yang Putih Mulus Dibalutan Lingde Itu Jou Menjadi Gugup Bukan Main Melihat Pemandangan Di Depannya Itu Sebagai Pria Yang Normal Jiwa Kelakiannya Bangkit Saat Melihat Wanita Seksi Di Depannya Tidak Jangan Jou Dia adalah Orang Yang Selama Ini Sudah Menolong Aku Tidak Boleh Tertarik Dan Berbuat Kurang Ajar Kepadanya Kata Jou Di Dalam Matinya Yang Dia Tunjukkan Bagi Dirinya Sendiri Dan Dia Dia Mematung Saat Si Tante Mengampirinya Jou Capek Ya Bisik Tante Sambil Kedua Tangannya Memijit Pelan Kedua Pundak Si Jou Yang Kemudian Merempet Kedadanya Jou Tidak Bisa Menjawab Hanya Nafasnya Yang Tersekat Darah Lakinya Seketika Bergejolah Namun Dia Berusaha Terlihat Tetap Tenang Di Tante Yuk Bisik Tante Pelan Sambil Menuntun Jou Menuju Kamar Si Tante Jou Hanya Pasrah Dan Diam Seribu Basah Ketika Tanggal Lembut Si Tante Memimbingnya Ke Kamar Kesokan Harinya Jonas Bangun Pagi Dengan Perasaan Segar Dan Bugar Ada Rasa Puas Di Dalam Hatinya Kepuasan Yang Belum Pernah Dirasakan Sebelumnya Ah Sebenarnya Ini Tidak Boleh Terjadi Ada Sesal Yang Tiba-tiba Menyelip Direlung Batinya Tetapi Aku Menyukai Peristiwa Semalam Gumamnya Dalam Hati Dia Mengelan Nafas Ada Peperangan Batin Di Dalam Dirinya Jonas Terima Kasih Bisik Tante Saat Pagi Itu Si Jonas Sendak Berangkat Kuliah Sambil Memasukkan Jam Tangan Mahal Yang Baru Saja Sebagai Adiah Kedalam Tas Jonas Jonas Rasanya Tertunduk Dan Tersenyum Malu Nanti Malam Lagi Bisik Si Tante Berulang Ulang Mereka Lakukan Itu Antara Jonas Dan Tante Fanny Jonas Sudah Terjebak Di Dalam Kenggaman Tante Fanny Dia Sadar Uang Yang Telah Dikeluarkan Si Tante Untuk Biaya Kuliah Sudah Sangat Banyak Sehingga Membuat Jonas Menjadi Sungkan Untuk Menolak Kajakan Tante Fanny Ada Rasa Resah Dan Bersalah Saat Dia Mengingat Adegan Dosa Itu Tetapi Saat Dosa Itu Dilakukannya Tidak Munafik Dia Pun Menikmatinya Jonas Sedih Ketika Mengingat Kedua Orang Tuanya Di Desa Sejak Kecil Dia Dibimbing Emah Dan Bapaknya Untuk Selalu Taat Beribadah Dan Untuk Menjadi Orang Baik Tetapi Sekarang Bagaimana Jadinya Dia Tak Lebih Hanya Menjadi Lelaki Bayaran Dengan Menjadi Sugar Babinya Si Tante Kesepian Emah Dan Bapaknya Berharap Banyak Kepada Jonas Ketika Dia Pergi Kota Untuk Kuliah Anak Satu-satunya Itu Didam-idam Kan Kelat Bisa Lulus Kuliah Dan Mendapat Pekerjaan Yang Bagus Untuk Mengangkat Derajat Keluarganya Bapak Dan Emah Jonas Sedih Karena Tidak Punya Cukup Biaya Untuk Membiayai Kuliah Anaknya Namun Jonas Yang Sudah Bulat Tekadnya Untuk Kuliah Di Kota Meyakinkan Orang Tuanya Dengan Mengatakan Bahwa Dia Akan Mencari Pertian Baru Waktu Untuk Membantu Orang Tuanya Membayar Kuliah Bapak Emah Maafkan Tolimu Ini Pak Mah Kata Jonas Liri Setelah Selalam Munanya Saat Dia Duduk Seharian Di Teras Belakang Di Suatu Malam Dia Merokok Sendirian Di Malam Itu Sudah Hampir Setengah Jam Dia Disitu Dilihatnya Jam Tangannya Sudah Menunjukkan Pukul Sepuluh Malam Namun Kantuk Belum Mengampirinya Jonas Mengelai Nafas Dan Kembali Melamun Tiba-tiba Terdengar Suara Bocah Cekikikan Di Antara Semak Semak Di Teras Belakang Itu Membuyarkan Lamunan Si Jonas Seketika Jonas Menajamkan Telinganya Sambil Matanya Menyelidik Mencari Sumber Suara Yang Berasal Dari Semak Semak Yang Letaknya Tak Jauh Dari Tempat Duduk Itu Sorot Matanya Menatap Waspada Kemudian Semak Semak Itu Mengeluarkan Suara Yang Saling Bergesekan Yaitu Semak Tempat Yang Tadinya Timbul Suara Cekikkan Itu Semak Itu Bergerak Seolah Ada Seorang Yang Menggerak Tetapi Dilihatnya Tidak Ada Orang Lain Di Teras Belakang Situ Selain Jonas Dengan Mengumpulkan Keberaniannya Jonas Berdiri Di Tempat Dia Duduk Lalu Melangkah Pelan Dan Mengendap Pendat Menuju Semak Yang Bergerak Itu Sambil Matanya Tetap Menatap Kawas Dia Menyalakan Senter Api Berusaha Menerangi Taman Yang Remang Karena Penjayaannya Redup Di Sana Semak Yang Bergerak Itu Berada Di Bagian Tengah Taman Itu Jadi Dia Harus Melangkah Melewati Banyak Kerumbutan Dan Taman Lain Untuk Bisa Sampai Di Tempat Semak Yang Bergerak Itu Berada Apakah Kucing Di Bawah Sana Kumam nya Masa Kucing Bisa Meluarkan Suara Tetawa Seperti Itu Katanya Lagi Ragu Langkah Terhenti Saat Dia Sudah Sampai Di Depan Semak Yang Bergerak Itu Tetapi Semak Itu Kemudian Berhenti Bergerak Saat Si Jonas Bertiri Tepat Di Dapan Semak Itu Dia Membungkuk Dan Tangannya Menyebab Pelan Semak Itu Sambil Disorot Nyal Semak Itu Dengan Lampu Senter Dari HP Yang Dia Bawa Di Tangannya Yang Satu Jonas Tersentak Kaget Saat Mengetahui Ada Sepotong Telapak Tangan Kecil Yang Bergerak Di Balik Semak Itu Hanya Potongan Tangan Bergerak Tangan Sukuran Bayi Tangannya Gemuk Dan Kecil Seperti Tangan Bayi Pada Umumnya Tapi Pucat Warnanya Seketika Itu Jonas Berbalik Arah Dan Lari Terberit Menuju Kedalam Rumah Tak Sengaja Dia Berpapasan Dengan JJ Yang Tengah Ada Di Dapur JJ Menanyainya Dari Mana Dia Dan Kenapa Terlihat Ketakutan Sampai Nafasnya Tak Beraturan Begitu Ada Ada Tangan Bayi Di Semak Belakang Rumah Serem Tangannya Kecil Dan Pucat Kayak Maya Tapi Bergerak Berambat Dari Tanah Naik Kerantik Semak Kata Jonas Sambil Beridik Ngeri Oh Begitu Jawab JJ Enteng Kemudian Dia Dengan Santai Melanjutkan Lagi Merajik Minstan Yang Tengah Dibasak Jona Seran Kenapa JJ Tidak Kaget Mendengar Penuturannya Yaudah Biasa Biasa Sih John Gak Usah Panuk Gitu Aku Aja Gak Takut Di Semak Belakang Itu Kan Emang Ada Kuburan Adik Aku Biasa Aja Kali Kata JJ Sambil Menuang Minya Kedalam Piring Adik Maksudmu Apa Sih J Males Bahas Tanya aja ke Mami Atau Kepak Sopir Sana Tapi Jangan Bilang Ke Mereka Kalau Aku Yang Berimu Berita Ini Awas Kau Jawab JJ Sambil Berlalu Dengan Bawa Sepiring Kedalam Kamarnya Jonas Lebih Lagi Kenapa Harus Tanya Kepak Supir Segala Seketika Jonas Lunglai Tak Bertenaga Saat Tante Fanny Menjawab Semua Yang Ditanyakan Jonas Pria Hantu Tangan Bayi Di Semak Itu Perasaan Kecewa Dan Sakit Hati Kepada Tante Fanny Berkecamuk Di Dalam Matinya Karena Dibikirnya Hanya Dialah Satu-satunya Pria Yang Bercinta Dengan Si Tante Wah Ternyata Dia Juga Pernah Hamil Dengan Pak Sopir Kemudian Jonas Jadi Merasa Cemas Dan Khawatir Bagaimana Bagaimana Jika Tante Fanny Sampai Hamil Anaknya Juga Kedua Anak Tante Fanny Mengetahui Hubungan Asmara Maminya Dengan Pak Sopir Dulu Juga Dengan Si Jonas Mereka Bahkan Sudah Menganggap Biasa Dengan Kelaukauan Mami Mereka Yang Buruk Itu Pak Sopir Bukan Disingkirkan Oleh Tante Karena Kadiran Si Jonas Tetapi Dia Masih Tetap Berhubungan Dengan Pak Sopir Sebagai Selingan Tak Lupa Tante Fanny Meminta Pertolongan Dukun Untuk Membuatnya Kelihat Cantik Menarik Dan Juga Memiliki Jimat-jimat Untuk Membuat Pria Yang Dia Suka Menjadi Bertekuk Lutut Padanya Suatu Saat Di Tempat Praktik Dukun Dia Secara Tak Sengaja Bertemu Dengan Seorang Pejabat Yang Endak Mencalonkan Diri Lagi Di Pemilihan Yang Akan Segera Digelar Beberapa Bulan Lagi Sosok Priaga Botak Dan Berkumis Tebal Ini Meminta Pertolongan Bah Dukun Supaya Menang Di Pemilihan Mendatang Berawal Dari Tanya Jawab Biasa Antara Pak Pejabat Dengan Tante Terus Lanjut Obrolan Ringan Dan Basa Basi Terus Lagi Dilanjut Bertukar Nomor Whatsapp Karena Nyambung Ngobrolannya Lelaki Tua Mengagumi Kecantikan Dan Besor Nawet Muda Si Tante Fanny Dia Menatap Lekat Lekat Kebutan Fanny Sambil Jari Telunjuk Melintir Lintir Kumis Bulan Ini Memasuki Musim Hujan Hampir Setiap Hari Hujan Menguyur Kota Kabutan Awal Dingin Menyelimuti Pemukiman Membuat Setiap Orang Enggan Keluar Rumah Suasana Dingin Dan Basah Di Luar Membuat Setiap Orang Lebih Memilih Berdiam Mengangatkan Diri Di Dalam Rumah Saja Terlebih Jika Malam Mulai Datang Suara Kasah Kusuk Terdengar Dari Kamar Tante Fanny Memecah Kesunyian Malam Itu Seperti Ada Sebuah Kegiatan Di Dalam Sana Padahal Ini Adalah Waktu Untuk Dia Meringkuk Di Bawah Selimut Tebal Ini Malah Beraktifitas Kenapa Berhenti Joe Tanya Tante Fanny Ketika Mendapati Jonas Tiba-tiba Menghentikan Kegiatan Olahraganya Si Tante Yang Menjadi Matrasnya Heran Karena Kegiatan Itu Belum Rampung Anaknya Mulai Aktif Begitu Kira-kira Kata Dari Sebuah Iklan Untuk Menggabarkan Keaktifan Jonas Di Malam Itu Tapi Aktifnya Berhenti Karena Suatu Hal Siapa Um Feritan Dari Tadi Telepon Kamu Mulo Anggap Dulu Telepon Dari Pacar Wormu Itu Jawab Jonas Sambil Memakai Kembali Pakaianya Dan Segera Melangkah Pergi Keluar Dari Kamar Tante Fanny Wajah Si Joe Terlihat Muram Joe Hei Mau Kemana Dianya Teman Jawab Tante Tapi Jonas Tidak Mengiraukannya Dan Tetap Pergi Dengan Perasaan Kecewa Tante Fanny Meraya HPnya Dan Mematikan HP itu Dengan Kasar Rupanya Dia Kesal Dengan Telepon Yang Dari Tadi Mengganggu Kebersamaannya Dengan Si Jonas Setelah Itu Cepat Ia Menarik Srimut Untuk Menutupi Tubuhnya Ia Merasa Mulai Dingin Dan Ingin Segera Tidur Supaya Tidak Berlama Lama Ia Terlarut Dalam Kecewaan Itu Tapi Beda Dengan Yang Dirasakan Jonas Dia Malah Senang Ketika Mendapati Si Tante Punya Pria Baru Dengan Begitu Jonas Menjadi Punya Alasan Untuk Menjauhi Tante Jonas Sebenarnya Ingin Menghentikan Perbuatan Dosa Ini Dan Juga Ingin Bisa Keluar Dari Belenggu Tante Fanny Dia Menunggu Saat Saat Ini Saat Dimana Adanya Pria Baru Yang Hadir Untuk Memacari Si Tante Dengan Memakai Lebih Cemburu Dan Sakit Hati Si Joe Berharap Semoga Dia Benar Benar Bisa Membuat Tante Fanny Menjauh Darinya Alasan Kedua Dia Tidak Mau Tante Sampai Hamil Anaknya Tidak Jangan Sampai Itu Terjadi Tidak Berapa Lama Kemudian Tante Fanny Benar Benar Sudah Tertidur Lelap Hawa Dingin Dan Lelah Dari Aktivitas Yang Dilakukan Bersama Si Jonas Barusan Itulah Yang Membuat Tante Fanny Merasa Capek Sehingga Bisa Tidur Nyenyak Dengan Cepat Walau Tidak Selesai Aktivitasnya Kemercit Gujan Masih Terdengar Di Luar Sesekali Terdengar Suara Petir Menyambar Tiba Tiba Selimut Yang Membungkus Tumpu Tante Fanny Ditarik Oleh Seseorang Tante Yang Terbangun Karena Merasa Ada Yang Menarik Selimutnya Segera Menarik Lagi Selimutnya Membenahinya Lalu Tertidur Lagi Tak Berapa Lama Lagi-lagi Selimutnya Ada Yang Menariknya Dia Berpikir Itu Jonas Yang Melakukannya Sayang Jangan Gitu Akunya Jadi Dingin Kan Mending Tidur Di Samping Aku Sini Salah Selimut Dengan Aku Kata Tante Fanny Sedikit Bergumam Tapi Matanya Tetap Terpejam Sini Udah Anmaranya Kemudian Ada Seorang Yang Masuk Kedalam Selimut Tante Fanny Tante Yang Masih Tetap Dengan Mata Terpejam Hanya Tersenyum Menyangka Itu Jonas Yang Masuk Kedalam Selimut Si Tante Dalam Posisi Terlentang Tidurnya Saat Itu Gelia Jangan Mengelus Kaki Aku Gumam Tante Fanny Yang Merasa Ada Tangan Mengelus Kaki Tante Fanny Tanganmu Kok Dingin Si Joe Kamu Sedang Kedinginan Ya Iya Si Malam Ini Memang Udaranya Sangat Dingin Banget Kata Tante Fanny Belan Tapi Tidak Ada Jawaban Tante Fanny Semakin Tidak Nyama Dengan Lelusan Di Kakinya Karena Tangan Yang Mengelus Nya Berasa Dingin Banget Saat Menyentuh Kulitnya Joe Panggil Tante Fanny Dengan Mengerja Tante Fanny Membuka Selimutnya Berharap Mendapatkan Jonas Di Dalam Sana Seketika Matanya Terbelalak Dengan Sempurna Dia Mendapati Bukan Wajah Jonas Di Dalam Selimut Itu Tetapi Wajah Seorang Balita Perempuan Yang Menatap Kosong Karahnya Wajah Balita Yang Pucat Dengan Mata Bundarnya Yang Berwarna Hitam Seluruhnya Itu Menyudul Dari Dalam Selimut Kepalanya Mendongak Menatap Tante Fanny Tanpa Ekspresi Segera Tante Fanny Meloncat Dari Ranjangnya Jantungnya Bertegup Kencang Di Dalam Kamarnya Yang Remang Masih Terlihat Gundukan Yang Bergerak Di Bawah Selimut Itu Dia Menutup Mulutnya Dengan Kedua Tangannya Menahan Supaya Tidak Berteriak Karena Dia Tidak Ingin Seorang Pun Tahu Bahwa Ada Hantu Balita Yang Sedang Meneror Malam Itu Juga Takut Takut Rahasianya Semakin Terbongkar Tetangga Borsi Yang Telah Dilakukannya Atau Pembuangan Janin Di Toilet Belum Ada Suara Pun Yang Mengetahuinya Tante Fanny Memundurkan Langkahnya Dengan Pelan Menuju Pintu Kamar Dan Tangannya Yang Kementar Itu Berusaha Meraba-raba Mencari Gagang Pintu Anak Sialan Kau Sudah Mati Jangan Keguh Aku Katanya Setengah Berbisik Terdengar Tangisan Dari Dalam Selimut Itu Suaranya Menyayat Hati Pergi Pergi Teriak Tante Sambil Menuding Ke arah Selimut Tante Fanny Berhasil Mendapatkan Gagang Pintu Dan Dia Membuka Pintu Kamarnya Dengan Segera Ia Kaget Saat Membalikan Badan Dan Berlari Ada Bibik Tengah Berdiri Tak Begitu Jauh Dari Letak Kamarnya Menghadap Kepintu Kamarnya Dan Hampir Saja Tante Fanny Menabratnya Dengan Nafas Gos-gosan Tante Fanny Hanya Menatap Tanah Si Bibik Yang Mandangnya Dengan Sorot Mata Yang Aneh Nyonya Kenapa Tanya Dia Tante Fanny Gelagapan Itu Bi Ada Tikus Di Kamarku Makanya Aku Takut Dan Lari Keluar Jawab Tante Sambil Menunjuk Dengan Ragu Kearah Dalam Kamarnya Mata Bibik Menengok Sejenak Ke Arah Kamar Tante Fanny Jangan Jangan Akal Ayo Tempat Tempat Di Belakang Kata Bibik Dengan Nada Yang Tenang Kemudian Dia Berlalu Dari Adapan Tante Fanny Dan Berjalan Menuju Ke Belakang Ke Dapur Siapa Yang Akal Bi Tanya Tante Fanny Yang Masih Tak Berdiri Tertegur Di Depan Pintu Kamarnya Bibi Berhenti Melangkah Sejenak Tanpa Menoleh Karena Tante Dia Menjawab Yang Mengganggu Mutikus Kanonya Kemudian Si Bibi Wanita Pendiam Berwajah Dingin Itu Menyanyikan Tembang Jawa Di Dapur Suaranya Sayup Sayup Terdengar Samar Diringi Suara Rinti Hujan Dan Petir Yang Sesekali Menglegar Tante Fanny Mengendap Endap Ke Dapur Ketempat Dimana Terdengar Bibi Sedang Mengalunkan Tembang Jawa Yang Merdu Dan Liri Dia Mengitip Di Balik Pintu Dapur Dari Celah Pintu Itu Terlihat Si Bibi Sedang Bersandar Di Tinding Pintu Sambil Duduk Bersimpu Di Lantai Si Bibi Terlihat Sedang Mengelus Rambut Panjangnya Yang Putih Tergerai Karena Saking Panjang Rambutnya Sebagian Rambut Terletak Di Lantai Dapur Namun Terlihat Seperti Ada Yang Menggerakkan Dan Memainkan Rambut Si Bibi Yang Terletak Di Lantai Itu Tak Terlihat Siapa Yang Sedang Melintir Dan Memainkan Rambut Itu Tante Fanny Hanya Terkesiap Menyaksikan Itu Di Balik Pintu Dapur Simbo Simbo Tidak Punya Anak Sampai Setua Ini Kalian Jangan Suka Menganggu Simbo Susah Kalau Kalian Nakal Selama Simbo Masih Ada Akan Kusayangi Kalian Seperti Anak Sendiri Janji Yongger Boca Boca Bagus Tante Fanny Menjadi Ketakutan Melihat Pemandangan Itu Lebih Takutnya Lagi Ternyata Bibi Yang Pikirnya Tidak Tau Apa Malah Mengetahui Semuanya Tapi Bagaimana Cara Si Wanita Tua Itu Sampai Tau Semuanya Tante Fanny Selama Ini Sudah Secermat Mungkin Menjaga Rahasia Ini Apakah Si Bibi Ini Mempunyai Kebatinan Yang Kuat Siapa Sebenarnya Dia Di Suatu Sore Sepulang Dari Kuliah Si Joe Yang Saat Itu Langsung Menuju Ke Dapur Seperti Biasa Untuk Mengambil Minum Melihat Tante Yang Tengah Bertiri Di Depan West Tafel Dapur Aduh Kenapa Terjadi Lagi Sih Gumam Tante Fanny Tapi Masih Terdengar Di Telinga Si Joe Terlihat Tangan Tante Fanny Juga Sibup Mengatak Atik Sebuah Barang Di Dalam West Tafel Yang Entah Itu Apa Joe Tidak Tahu Terjadi Apa Tante Tanya Si Joe Mengagetkan Tante Fanny Tante Membalikan Badannya Dan Terkejut Melihat Joe Yang Berdiri Tak Jauh Darinya Sedang Serius Menatap Si Tante Dengan Secepat Mungkin Tante Mengenggam Barang Yang Dibawanya Dan Menyembunyikannya Di Balik Badannya Eh Eh Joe Sudah Lama Ya Berdiri Disitu Tanya Tante Tergagak Itu Apa Di Tangan Mutan Joe Balik Bertanya Sambil Mendekati Tante Sini Kuliat Bukan Apa Apa Joe Oh Ya Kamu Baru Datang Ya Pasti Capek Segeralah Makan Lalu Istirahat Kata Tante Untuk Mengalihkan Perhatian Si Joe Ada Sepasa Mata Yang Sedang Merhatikan Mereka Berdua Dari Jauh Si Bibi Berikan Kata Joe Sambil Berusaha Merebut Sebuah Benda Dari Tangan Tante Fanny Apa Si Joe Jonas Terbelalak Melihat Benda Apa Yang Berhasil Dari Tangan Tante Sebuah Benda Menyerupai Istik Dengan Dua Garis Tergambar Di Sana Tes Pek Kamilan Positif Tante Fanny Mulai Panik Tante Anak Siapa Ini Bukankah Kita Sudah Jarang Tidak Melakukan Itu Dan Itu Pun Tidak Keluar Di Dalam Untuk Sementara Kecukupkan Dulu Ceritanya Sampai Disini Sampai Jumpa Kembali Di Part Berikutnya Saya Mangdayun Pamit Untuk Diri Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai